Halo, gimana kabar semuanya? Sehat? Kembali lagi dengan saya, Vig. Hari ini saya akan merangkum film berjudul Tightland Season 1 Episode 1-3 yang pastinya film sangat seru, menarik, menegangkan dan tentu dapat menemani waktu santai Anda. Kisah ini tentang kembalinya mantan narapidana Kalmiktir ke kampung halamannya di Teluk Warfelin yang mengungkap konspirasi diam selama beberapa generasi seputar kejahatan yang terjadi di sana dan hubungannya dengan siren. Untuk itu, siapkan headset, posisikan badan, selamat menonton, dan intro. Film dibuka menampilkan sebuah kapal nelayan diterjang badai dan gelombang yang dikemudikan oleh seorang pria, Manny. Sebelumnya terlihat seorang wanita menyelam di dalam laut. Lalu Manny dihubungi seseorang melalui radio yang menanyakan tentang keberadaan laut bahwa apakah Manny telah melihat seseorang mengambil bubuk bumbu kayu. Tapi ketika Manny terkejut melihat seorang wanita dan pria di hadapan perahu mereka yang sedang membawa bubuk bumbu itu, tiba-tiba Manny diserang oleh wanita tersebut, Leandra, yang dengan cepat menghabisi Manny. Lalu kita berpindah di sebuah penjara wanita Brisbane. Tampak dua orang narapidana wanita menyerang seorang wanita, Kel Miktir, yang akan bebas hari ini untuk kembali ke kampung halamannya setelah melewati masa tahanan 10 tahun. Sementara di sebuah pertembangan, tampak dua orang wanita sedang berbagi temuan bongkaan kayu yang ditemukan. Lalu dua orang serif menemukan jasad Manny di pantai dan menghubungi temannya Augie. Kemudian Augie dan kakaknya Bill menenggelamkan jasad Manny di laut. Augie pergi menghadapi kelompok kapal nelayan yang dipimpin Grayson, di mana Augie mencurigai Grayson yang memerintah Manny sendirian malam itu untuk mengantarkan barang bisnis mereka. Ketika terjadi konfrontasi, Augie mengeluarkan pistolnya sepertinya mengancam Grayson atas dugaan kesengajaan Grayson. Kel tiba di rumahnya sambil mengingat kenangan bersama ayahnya 10 tahun lalu dan ayahnya telah meninggal. Augie tiba di rumah dan itu mengejutkan Kel. Di sini Augie adalah kakak dari Kel. Kel juga telah mengetahui jika semua warisan ayahnya itu telah diberikan kepadanya yang dia singgung kepada Augie. Namun Augie menolak membahasnya karena dia akan pergi. Tapi sebelum pergi, Augie memberi selamat atas kedatangan Kel. Augie pergi mencari Adrella yang mereka sebut sebagai Madam, seorang wanita pemimpin kelompok yang sangat berkuasa di wilayah itu. Namun sampai di sana Augie hanya menemukan Daylan yang mengejutkan bahwa Daylan malam itu bersama Leandra yang telah menghabisi Manny di laut. Karena menurut Daylan jika Manny telah melihat mereka mengambil bubuk di perahu malam itu. Terungkap juga bahwa Augie memiliki keterlibatan untuk menjalankan bisnis Madam sebagai pengantar. Dan inilah Madam, wanita yang menjadi ketua kelompok. Madam juga memiliki pengawal seorang pria bernama Lamar memiliki satu mata. Kemudian Kel yang telah mengetahui ibunya Rosa telah menggunakan dana warisannya untuk membangun sebabar lokal di kampung itu. Kel mendatanginya mempertanyakan Rosa mengapa selama ini Kel di penjara dia tidak datang menyapanya. Namun konfrontasi itu tampak tidak memuaskan hati Kel dan pergi dari sana. Malam itu setelah selesai pidato Madam pada kelompoknya, Daylan mendatangi Madam dan memberikan sepasang mata Manny lalu melaporkan bahwa Sheriff telah mengetahui kematian Manny. Kemudian Madam pergi ke ruang bawah tanah tampak Madam memiliki koleksi kayu yang dia simpan di sana. Rosa kemudian mendatangi Augie memperingatkannya bahwa Kel mendatanginya menuntut warisannya. Namun terlihat Augie sangat netral terhadap masalah itu. Tapi tiba-tiba Madam datang menghampiri Augie dan meremukannya untuk menegaskannya agar tidak mengganggu bisnisnya. Tampak Madam memiliki kekuatan lain di dalam dirinya dan memerintah Augie melakukan tugasnya mengantar bubuk kayu itu. Kel yang mengetahui pekerjaan Augie dan itu tidak diketahui sejak dia kecil, ayahnya juga telah melakukan pekerjaan yang sama sebagai pengantar bubuk kayu. Kel akhirnya menawarkan Augie untuk bekerja sama dengannya. Lalu muncul Dylan dan Leandra dan itu mengejutkan Dylan karena mengira Augie membawa orang asing. Namun Kel menjelaskan bahwa dia adalah adik dari Augie. Mereka dengan segera melakukan pertukaran itu. Kemudian Madam mendatangi Kel dengan halus memperingatkan Kel mengapa dia kembali lagi di kampungnya. Tidak lama setelah itu dua orang pria mendatangi Kel, menangkapnya dan menenggelamkan Kel di tengah laut dengan kaki yang terikat dengan rantai besi. Kel berusaha melepaskan dirinya pergi ke pantai dan menghajar dua pria nelayan yang Kel curigai menenggelamkannya. Namun melihat dua bocah kecil, Gills dan Bijau di pantai yang memperhatikannya. Kel mencoba menanyakan mereka apakah mereka melihat siapa yang menenggelamkannya, tapi dua bocah itu ketakutan dan lari dari sana. Sementara Augie menjalankan transaksi bisnisnya, Kel dibawa ke kantor serif oleh Sirsan Colley Wells untuk meminta keterangannya atas kejadian yang dialami Kel. Namun Kel tidak menjawab sepatah kata untuk laporan pengaduannya, tapi ketika Kel melihat Sirsan Murdoch, bayangannya mengingatkannya di masa kecilnya saat Sirsan Murdoch menangkapnya. Kel kemudian melarikan diri dari kantor serif menemui Augie yang baru saja kembali ke kantor perikanan mereka dan melaporkan Augie akan kejadian yang dialaminya dan Kel juga mengungkapkan bahwa dia telah diperingatkan oleh Madam. Augie mendengar itu dia yakin Madam memerintahkan orang lain untuk menghabisi Kel. Sementara Lamar bertemu Sirsan Murdoch memintanya laporan tentang kejadian di pantai Kombe atas informasi dari Gills. Dan Sirsan Murdoch memberitahu Lamar bahwa wanita itu dari kaumnya Tidelance. Namun ada yang menarik di sini yang kita lihat bahwa Sirsan Murdoch dan Lamar memiliki hubungan spesial. Cukup aneh, cukup aneh, cukup aneh. Sementara kini terungkap bahwa Colton adalah anak buah Augie yang telah diperintah Rosa untuk menghabisi Kel putrinya sendiri. Di sisi lain, Augie menelpon Colton untuk datang menjaga Kel. Bagaimana bisa seorang penjahat seperti Colton diperintah pada posisi dilematis antara dua perintah yang berbeda untuk dihadapi Kel. Di tempat lain juga, seorang wanita Fiolka yang tidak bersepakat dan menentang Madam menahan bijau dan menuntut Gills agar menjadi mata-matanya mencari tahu aktivitas Madam. Colton pergi menemui Kel membawa senjatanya dengan memiliki dua tujuan untuk menghabisi Kel atau dia akan menuruti perintah Augie. Namun ketika dia berhadapan dengan Kel, Colton tidak berdaya untuk menghabisinya ketika dia melihat Kel yang berdiri menanyakannya. Get out! Please! Berpindah di kantor serif, serif Kauri yang sedang membuka komputer dan memperhatikan kasus Kel semasa Kel berumur 10 tahun. Dalam kasusnya bahwa Kel dihukum pada waktu itu atas kematian seorang serif. Lalu muncul Sersan Murdoch melarangnya untuk tidak dekat dengan Kel karena kasus Kel telah ditutup. Sersan Kauri memiliki argumentasi bahwa ayah Kel meninggal karena tenggelam akibat dihabisi oleh bosnya Sersan Murdoch. Murdoch membalasnya bahwa bagaimana bisa seorang Sersan Korup menghabisi sumber penghasilannya lalu melarang Kauri untuk tidak lagi membuka berkas Kel. Satu hari Madam yang membuka kotak rahasianya tiba-tiba dikejutkan dengan Gils yang mengintai di sekitar ruangan Madam. Madam menemukannya dan menangkapnya, menuntut Gils agar memberitahu siapa yang memerintahnya. Lamar meminta Gils memberitahu siapa yang menyuruhnya dan Gils hanya berkata bijau. Lamar pergi menemukan Fiolka mencurigainya kalau dia telah menahan bijau dan memerintah Gils untuk masuk memata-matai Madam. Namun Fiolka menolak keterlibatannya. Madam mengumpulkan kelompoknya dan berpidato di hadapan mereka karena akan memberi sanksi kepada Gils jika anggotanya tidak ada yang mengaku atas perintah siapa kepada Gils. Madam menuntut Gils untuk membuka rahasia itu tapi Gils tetap melindungi Fiolka. Akhirnya Madam memerintahkan Daylan untuk menghukum Gils seperti yang mereka lakukan terhadap Manny mengurangi satu matanya. Sementara Kel menemukan Rosa yang berselingkuh dengan Bill di ruang kerjanya. Kel mencurigai mereka jika itu dilakukan sejak ayahnya masih hidup. Kel, Augie, dan Rosa duduk bersama di mana Kel mengusik masa lalunya menuduh Rosa sengaja membiarkannya untuk masuk penjara agar Rosa dapat dengan bebas menikmati warisan ayahnya. Kel juga menuding Rosa bahwa dia dengan sengaja memerintahkan Kel untuk membakar rumah pada waktu itu mengakibatkan seorang serif meninggal. Ketika amarah Kel menjadi kuat, Gils di air itu menjadi bergetar yang menandakan adanya kekuatan Kel secara alami di dalam dirinya. Rosa mencoba mendinginkan suasana memberikan sebuah cek uang 250 ribu dolar sebagai hak warisan Kel tapi Kel menolak dan pergi. Lalu Rosa menemui Carlton menuntutnya untuk segera menghabisi Kel tapi Carlton menolak keinginannya dan Rosa mengancamnya akan memberitahu Augie. Kemudian Lamar pergi menemui Gils dan Bijau di pantai dan Gils memberitahu Lamar jika dia menemukan Mada memiliki sebuah kunci setelah Gils menolak memberitahu Fiolka tentang rahasia itu. Malam itu Will melemparkan Kel bersamanya di dalam laut membuktikan bahwa Kel memiliki kekuatan lalu mengeluarkan Kel kembali dan mengungkapkan bahwa Rosa bukan ibunya. Augie bukan kakaknya dan Kel adalah kaum Taitland yang sama dengan Will. Terungkap 24 tahun lalu bahwa Kel adalah anak dari Siren atau Putri Duyung yang ditemukan oleh ayahnya Pat di pinggiran pantai. Will memperingatkan Kel agar dia segera keluar dari telu karena hidupnya menjadi terancam. Kel menolak pemikiran Will menganggap bahwa itu sudah terlambat. Malam itu Madam bertemu seorang dukun wanita menuntutnya untuk menunjukkan siapa dirinya di masa lalu. Sementara Lamar berjalan mengintai di sekitar ruangan Madam. Setelah itu di luar Fiolka yang telah tahu apa yang sedang dilakukan Madam menuntut Lamar agar memberitahu apa yang sudah dilihatnya. Dimana Fiolka memiliki verasat jika Madam membohongi mereka. Tapi Lamar meminta Fiolka untuk tidak bertanya pertanyaan itu. Sementara berkumpulnya para janda di bawah pimpinan Rosa dan janda Mene yang baru saja bergabung. Rosa menunjukkan daftar nama-nama pria yang telah hilang dan mati tak wajar kepada para janda memungkinkan mereka untuk menemukan alasan atas penyebab itu. Terungkap juga bahwa janda Mene berselingkuh dengan Augie yang datang mencari ponsel Mene. Namun janda Mene terkejut jika mengetahui rahasia hilangnya Mene yang tidak ditemukan jasadnya. Tapi itu tidak mengubah hubungan keduanya. Kel yang penasaran dia kembali ke rumah mencoba memeriksa foto-foto lama keluarganya dan mencoba memasukkan dirinya di dalam bak mandi. Dan mulai merasakan dirinya jika dia memiliki kemampuan untuk berada di dalam air. Kemudian Madam menerima pesanan dari seorang pria, Hassam, untuk bongkahan kayunya yang dicari dan dijual di luar negeri. Segera Madam memerintahkan Thailand untuk mengirim bubuk pedasnya agar bisa mengumpulkan uang karena Madam akan bertransaksi untuk pembelian kayu itu. Malam itu Madam pergi ke kapal Augie tapi dia mengubah perjanjian untuk meminta pembayaran double dan mengegalkan transaksi. Menuntut Augie meminta double pembayaran dari transaksi itu. Augie tidak bisa melakukan perlawanan karena dia tahu Madam memiliki kemampuan lain untuk menghadapinya. Augie kemudian membawa Kel untuk menemaninya pergi menemui jaringan bisnisnya. Ketika tiba di sana menuntut kelompok itu untuk membayar double barang mereka. Namun pimpinan kelompok itu menuntut mengetahui siapa bos Augie. Augie menolak memberitahu rahasia bisnisnya namun tiba-tiba datang kelompok lain dibuat pimpinan Gregory Stalin. Namun Kel bertindak menghajar seorang pria dari mereka membuat Stalin harus lebih berhati-hati untuk menuntut Augie memberitahu siapa bosnya. Stalin membiarkan mereka pergi tapi diem dia menyuruh anak buahnya mengikuti Augie untuk menceritahu lebih detail siapa bosnya. Sementara janda Manny menemukan telepon Manny dan seseorang menelpon menginstruksikan untuk mengikuti mereka dan mengancam akan menghabisinya. Dailan menemui Augie saat kembali dan mendapati mereka jika tidak membawa uang yang diminta Madam. Sementara seorang pria suruhan Stalin mengikuti Dailan dari belakang. Namun Dailan yang telah mengetahuinya menghadapi pria itu dan mengajarnya. Malam itu Madam kembali meminta Dukun untuk melihat masa depannya apakah dia akan mendapatkan uang segera. Namun penglihatan lain muncul jika Kel mendatangkan Siren dan Dukun memperingatkan Madam jika Siren akan mendatanginya. Nah sedikit penjelasan tentang Siren, Siren atau Sirenes adalah makhluk legendaris termasuk kaum Nayat, salah satu kaum nimfa yang hidup di air atau yang hidup di lautan. Mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Sirenum Skopuli atau menurut beberapa tradisi berbeda, mereka tinggal di Tanjung Pelerum, Pulau Atemusa, Pulau Sirenusian, Dekat Paistum, atau di Gaprei yang mana semuanya adalah tempat-tempat yang dikelilingi oleh batu karang dan tebing. Mereka menyanyikan lagu-lagu memikat hati yang membuat para pelayar yang mendengarnya menjadi terbuai sehingga kapal mereka menabrak karang dan tenggelam. Mereka adalah para putri Harkelos. Menurut sumber seperti Helmers, jumlah mereka berkisar antara 2 atau 5. Beberapa sumber dikumpulkan sehingga jumlah mereka ada 9. Mereka adalah teman bermain Persephone semasa kecil. Para Siren awalnya adalah para perempuan pelayan Persephone. Ketika Persephone diculik oleh Hades, Demeter memberi mereka sayap untuk ikut mencari Persephone. Para Siren akhirnya menyerah lalu tinggal di Pulau Atemusa. Siren dilukiskan sebagai burung berkepala besar dengan kaki berisi kadang-kadang sebagai bayangan hantu sekor singa. Kemudian mereka dilukiskan sebagai susok wanita berkaki burung dengan atau tanpa sayap memainkan alat musik khususnya harfa. Kemudian pada masa-masa berikutnya, Siren dilukiskan sebagai wanita cantik atau bahkan sebagai putri duyung. Nah bagaimana kisahnya? Semoga kita semua terhibur dan masih ada beberapa episode berikutnya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe biar menambah semangat menulis dan mengedit video terus. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.